Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 kita bertemu kembali untuk belajar bersama lagi di Islam itu indah Semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin Alhamdulillah bertemu kembali dengan guru-guru kita yang luar biasa Izin ya bertari berdiri disini sebentar Dan tentunya dengan Jemaah di studio yang luar biasa Masya Allah semangat sekali boleh tepuk tangannya dong Masya Allah Sehat semua ya ibu-ibu Alhamdulillah Semoga Jemaah di rumah juga sehat selalu ya Amin Nah Jemaah Kita tuh ya kadang sebagai umat manusia pasti sering mikir Apakah doa-doa kita, apakah amalan kita diterima sama Allah Terus pasti kita juga sering mikir Ada gak ya kira-kira amalan selain istighfar dan taubat Yang bisa menebus semua dosa-dosa kita yang banyak Wah pasti Jemaah di rumah langsung penasaran nih kayaknya Sama nih sama kayak ibu-ibu yang disini penasaran kan Yaudah kalau gitu langsung kita bahas aja ya Pagi hari ini kita akan membahas tema Amalan penebus dosa selain istighfar dan taubat Tapi setelah ini ya kita bahasnya karena kita mau nonton video tayangan dulu nih Berikut video tayangannya Terus kadang-kadang upload ke sosmed ya Udah gitu kalau udah banyak yang hujat dia cuma upload video klarifikasi Eh udahannya kalau udah pada dingin semua dia ulang lagi kesalahannya Nah sekarang Ustaz Maulana pertanyaanku adalah Apakah taubatnya seorang yang taubat sambal itu akan diterima lagi oleh Allah SWT Silahkan Ustaz penjelasannya ya Makasih banyak izin Nabi Muhammad SAW Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Manusia tidak akan luput dari kesalahan dan kehilapan Salah, lupa, salah, lupa, salah, lupa, salah, lupa, salah, lupa, salah, lupa, salah, lupa Kenapa? Karena manusia-manusia biasa yang tidak luput dari dua hal ini Kenapa? Karena dia kadang lupa, kadang hilap, kadang maaf-maaf Tanpa menggurui hanya mengingatkan Pertanyaan Betari tadi bagus Ustaz kalau orang sudah tobat, dosa, tobat Masih diampuni gak? Masih diterima Jawabannya iya Karena sepanjang manusia masih hidup Sepanjang itu Allah masih mengabulkan ampunannya Membuka pintu ampunannya Selama nyawa masih di tenggerokan Kenapa? Kenapa? Allah itu Ketika manusia itu bertobat Pertanda dia pengakuan Dan ketika dia bersalah lagi Sepanjang dia masih hidup Yakin Makanya jangan tunda-tunda tobat Jangan sampai tidak ada jaminan untuk kita hidup Kalau bertanya apakah masih diampuni Kalau sudah berdosa Tobat berdosa lagi Jawabannya iya Masih diampuni Karena sungguh Allah Meluaskan tangannya pada malam hari Untuk menerima tobat dari hambanya Yang berbuat maksiat di siang hari Dan Allah juga membuka pintu tobatnya di siang hari Ketika manusia berbuat dosa di malam hari Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Malona Terima kasih Ustadz penjelasannya Masya Allah Gama'ah Kita pasti tahu dong Kalau misalkan kloset di rumah kita ya Katanya itu gak boleh dipasang menghadap kiblat Terus juga ada yang bilang katanya Kalau buang hajat nih Atau buang air kecil BAK gitu ya Gak boleh menghadap kiblat juga Kok bisa ya Katanya itu bisa jadi amalan penubus dosa Aku mau tanya deh Sama Habib Usman Izin bertanya Habib Emang benar seperti itu ya Kok bisa Habib Silahkan penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Alladhi lam yalid walam yulad Walam yakullah hukufan ahad Laisa kamis li syainuh Wasami'al basir summa Fasalli wasallim Wabarik ala sayidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Salallahu alaihi wasallam Wa sahabih Wa zuwajih Wa dhuryatih Wa al-baiti Wa ansarih Wa sarih Wa ba'du Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita ni'mat iman Ni'mat sehat Wa al-afiyah Ya Alhamdulillah Penonton di rumah Sudah duduk manis Habis sholat subuh Udah habis wiritan sebentar Langsung Kajian daripada Islam itu indah Semoga Penonton di rumah Dan di studio Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dari guru-guru kita Bisa diamalkan Untuk dirinya Suaminya Istrinya Anak-anaknya Ya Rab Penuh dengan berkah Dan keredohan ya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Tetapi Madab lah Selain daripada kiblat tersebut Misalkan contoh Kiblatnya kita di depan sebelah sini Maka buang airnya ke sebelah Kanan dikit Atau ke sebelah kiri dikit Kalau misalkan dijelaskan dalam syariatnya Baginda Nabi Muhammad Masya Allah subhanahu wa ta'ala Nggak boleh kita Kencing Menghadap kepada kiblat Tapi disuruh menghadapnya Kalau Rasulullah kan rumahnya di Madinah Rumahnya di Madinah Madinah itu berarti kiblatnya ke Kaabah Jadi nggak boleh ke arah Selatan ataupun utara Tapi timur dan barat Kalau kita kiblatnya ke arah Ke arah mana? Ke arah barat Berarti ngadapnya nggak boleh ke barat Ataupun timur Nggak boleh mendepaninya Ataupun membelakangi Membelakanginya Belakanginya atau belakanginya nih? Belakanginya Barang siapa? Yang tidak menghadap kiblat Nah barang siapa yang tidak menghadap kiblat Dan juga tidak membelakanginya Ketika buang air kecil Ataupun buang air besar Maka dituliskan untuk dirinya Sebuah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dapat kebaikan Jadi kalau misalnya kita niatkan Ya Allah saya mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. Bahwasannya saya tidak mau kencing menghadap kiblat Maka saya harus menghadap Daripada selain kiblat Ke kanan Ataupun ke kiri Dapat kebaikan di dalamnya Dan Siapa orang yang melakukannya juga Mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus keburukannya Dan dijelaskan juga dalam kitab Al-Habib Uthman bin Allah bin Agil bin Yahya Dijelaskan di dalamnya Siapa orang nih Kita lagi mau bisnis Atau ada usaha Lagi meeting Wah ada proyek besar Tiba-tiba dia kencing Tapi menghadapi ke kiblat Dia kencing kamar mandi Tapi menghadapi kiblat Harus ini kerjaan Berkah Dapat hasil Sukses Perakai gol atau jebol Ya kan Tapi karena dia menghadapi kiblat Tidak ada keberkahan di dalamnya Akhirnya apa? Akhirnya Dia gak dapat proyek itu Harusnya dapat proyek itu Atau kerjaan itu Gara-gara dia ke kamar mandi Ke toilet Ternyata dia menghadapi kiblat Akhirnya gak jadi itu Inilah yang mencabut daripada Keberkahan Kebaikan Dan bisa mencabut daripada rizginya Oleh karena itu Kalau kita mau rizgi yang berkah Rizgi yang halal Nikmat Kerjaan kita lancar Usaha kita bagus Dan lain sebagainya Maka kencingnya juga hati-hati Buang air besar yang hati-hati Ini kira-kira Mada piblat gak di mallnya Ini kira-kira Mada piblat gak di tempat kantornya Maka harus itu diperhatikan Sehingga apa? Ada kebaikan di dalamnya Keberkahan di dalamnya Sehingga mendapatkan Keberkahan dan rida Allah SWT Oleh karena itu Kita dimanapun tempat Dimanapun kita berada Rumah kita Jaga tuh Kalau lagi mohon rumah Jangan sampai Toilet kita tuh Madab ke kiblat Karena sahabat itu Sampai naik ke lotengnya Lihat nih Rasulullah Madab ke kiblat gak nih Ini kan Jambannya Ataupun WC-nya Karena apa? Karena berharap Mengikuti syariat sunnahnya Rasulullah Ya Rasulullah Mau izin Mohon maaf Mau lihat Arah kiblatnya tuh kemana Karena apa? Karena saking penasarannya Jangan sampai kita salah nih Nggak ngikutin Rasulullah Akhirnya apa? Pas dia lihat Oh ternyata madabnya ke sebelah sana Akhirnya sahabat-sahabat mengikuti Jangan menghadap kepada kiblat Ataupun menghadap kepada Membelakanginya kiblat Membelakanginya Masya Allah Jadi kalau misalnya Di rumah kita nih Misalnya klosetnya udah terlanjur Menghadap kiblat gimana? Itu jadi Posisinya serong kanan dikit? Iya Atau kirinin dikit Oh kiri-kiri Oh gitu ya Masya Allah Sampai menghadap kiblat Nah ibu-ibu ini siapa yang sering ke pasar? Pasti semuanya pada sering ke pasar nih ya Nyari apa ibu-ibu Kalau boleh tahu ke pasar? Nyari cabai? Oh Nyari apa? Telur? Kalau saya mah ke pasar ibu-ibu Saya nyari amal Nyari amal penebus dosa Masya Allah Kok bisa begitu ya ibu-ibu? Iya Soalnya ada yang bilang Katanya kalau ke pasar itu Bisa menjadi amalan pintu taubat kita loh Wah kita langsung tanya aja deh ke ekspertnya Ustadz Syam Boleh penjelasannya ya ustadz? Baik Kok bisa ke pasar Malah bisa menjadi amalan pintu taubat kita? Silahkan penjelasannya ya ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habisum Ustadz maulana Jaman ada di studio Serta Jaman ada di rumah Silahkan kita buka dulu Al-Qurannya Suratul-Baqarah Ayat 151 sampai Ayat 152 Ayat 152 Ayat 152 Ayat 153 Ayat 153 Ayat 153 Ayat 163 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 selamat menikmati selamat menikmati ayat 151 sampai ayat 152 kita berfokus pada ayat yang 152 maka ingatlah kepada aku aku pun akan mengingatmu kata Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah pada aku dan janganlah kamu ingkar kepada aku maka pertanyaan selanjutnya daripada host kita tadi bahwasannya bisakah seseorang atau ibu-ibu berangkat ke pasar, berangkat ke tempat perbelanjaan, berangkat ke pusat perbelanjaan, lalu ternyata pulang-pulang dapat pahala, pulang-pulang dosanya diampuni, ternyata dalam sebuah riwayat mengatakan siapa yang memasuki suatu pasar kemudian ia membaca ada enam potongan kalimat di sana di hadis yang lain sesimpel, ada yang lebih simpel lagi Cuma tiga kalimat ada yang lebih simpel, ada yang lebih panjang tadi namun kedua bacaan ini apabila seseorang masuk pasar lalu sebelum ia masuk ia tidak lupa kepada Allah lalu dia melafazkan dengan lisannya daripada bacaan tadi maka apa? maka kataballahu alfa alfi hasana mahallahu alfa alfi sayyi'ah kataballahu alfa alfi hasana maka Allah akan catatkan baginya alfa alfi seribu ribu seribu ribu apa bu? sejuta seribu ribu alfa alfi maka Allah akan mencatatkan satu juta kebaikan baginya artinya dia dapat pahala sejuta dan Allah akan hapuskan sejuta kesalahannya jadi kalau ditanyakan adakah amalan menghapus dosa sekalian ke mall adakah amalan menghapus dosa sekalian ke pasar adakah amalan menghapus dosa sekalian masuk ke pusat perbelanjaan ternyata orang yang membaca kalimat sebelum masuk pasar maka Allah akan hapuskan sejuta kesalahannya kenapa demikian? karena kadangkala kalau orang mau belanja lupa Tuhan karena kadangkala kalau sudah di pasar lupa Tuhan kalau sudah bertawar-tawaran lupa Allah kenapa? yang menjual nipu pembeli yang pembeli bohong kepada penjual ah saya kemarin disana lebih murah kok disini harganya yang segini bohong dosa lupa Allah dia tidak tahu bahwasannya Allah sudah mengawasinya si penjual juga menipu sang pembeli ah ini asli bu ini bu cari dimana saja tidak ada padahal stoknya masih banyak ini tinggal sedikit bu padahal stoknya masih banyak kenapa demikian? karena lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang membuat orang masuk pasar diampuni dosanya? karena dia tidak lupa kepada Allah meskipun dia sedang berbelanja meskipun dia sedang berada di pusat perbelanjaan wa ta'ala jadi selalu mengingat Allah ya dimanapun dan kapanpun ya masya Allah enak gak ibu-ibu ke mall dapat pahala loh tapi jangan sampai udah baca masuk juga nipu juga oh iya bener boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Syam terima kasih Ustadz penjelasannya masya Allah nah jamaah masih penasaran kan amalan apalagi nih yang bisa menebus dosa kita kalau gitu jangan kemana-mana ya tetap di Islam Itu Indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah